Berikutnya ini contoh lain daripada NFA Nah, apakah bahasa yang diterima pada graf NFA berikut ini? Bahasa yang diterima adalah Lambda, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya Jadi, kalau ingin kita ringkas dengan menggunakan simbol Dapat kita ringkas menjadi himpunan 1, 0, pangkat bintang Ataupun star clean, closure Nah, di sini kita menganggap Q2 ini sebagai redundant state Kalau pada kasus DFA, bentuk Q2 ini kita anggap sebagai trap state Tapi pada kasus NFA, ini disebut sebagai redundant state Jadi, state yang sebetulnya tidak diperlukan Tapi dia ada pada NFA ini Perhatikan di sini Sebenarnya simbol Lambda tidak pernah muncul pada input Kita lihat contoh otomata sederhana Yang pertama adalah otomata yang memiliki bahasa himpunan kosong Maknanya otomata ini tidak memiliki state penerima Sehingga tidak ada satupun string yang bisa diterima Maknanya bahasa yang diterima adalah himpunan kosong Kemudian, pada yang graph transisi yang disebelah kanan Di sini, state penerima adalah state awal Maknanya, akan ada satu saja string input Yaitu Lambda Jadi, beda antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan NFA ini sebetulnya lebih menarik Karena kita dapat mengekspresikan bahasa lebih sederhana dibanding DFA Namun, ini pada kasus NFA yang biasa Ataupun yang normal Kita lihat contohnya di bawah ini Yang pertama NFA M1 Bahasa yang diterima di sini adalah A Sedangkan M2 Bahasa yang diterima juga A Namun, karena DFA memerlukan trap state Sehingga kita memerlukan satu tambahan state bantuan lagi Sedangkan pada NFA, state tersebut tidak diperlukan Jadi, walaupun kita menganggap NFA ini lebih sederhana Namun, dari segi implementasinya di dalam pemrograman DFA lebih sederhana Sebab, pada DFA Transisi itu hanya akan berpindah ke satu state saja Sedangkan pada NFA Ada kemungkinan dia berpindah ke lebih dari satu state Jadi, dari segi implementasi pemrograman Akan menjadi lebih rumit Terima kasih